Petugas gabungan melakukan razia malam dengan sasaran sejumlah truk yang melintas di ruas tol Purba Lenyi, Bandung Barat pada Senin malam. Hasilnya, petugas berhasil menjaring puluhan truk yang melangkar karena overload atau kelebihan muatan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Pengendara truk yang melangkar memilih untuk melintas tol pada malam hari dengan harapan dapat mengelabui petugas. Lebih dari 50 truk angkutan barang atau kontainer juga pengangkut pasir terjaring razia petugas gabungan di ruas tol Purba Lenyi, tepatnya di kilometer 120 kawasan padalarang, Bandung Barat. Dengan menggunakan alat deteksi dan timbangan khusus, truk yang terjaring razia tak bisa menghindar karena langsung tercatat beban berat barang yang dibawa. Hasilnya, petugas menemukan puluhan truk yang melanggar yang sebagian overload atau kelebihan muatan saat melintas di ruas tol Purba Lenyi, sehingga membahayakan dan berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Selain melakukan tindakan penilangan, petugas pun langsung menempelkan stiker peringatan overload dan over dimensi. Kegiatan razia malam hingga dini hari ini melibatkan petugas gabungan dari PT Jasa Marga Cabang Tol Purba Lenyi, Ditlantas, Polda, Jabar, Dishub, Jabar, juga anggota TNI. Biasanya razia digelar pada siang hari. Untuk pertama kalinya razia dilakukan malam hari oleh petugas karena disinyalir banyak pengendara yang melanggar, melintas tol di malam hari untuk mengelabui petugas. Kami perlu meng-capture trend atau pola untuk kendaraan overload dan over dimensi ketika malam hari yang pertama. Yang kedua, operasi ini juga dilaksanakan untuk mendukung operasi zebra yang dilaksanakan sampai dengan 5 November 2019 yang merupakan program dari kepolisian. Jadi selain dicek overload dan over dimensinya juga dicek kelengkapan kendaraan seperti itu. Selain ditindak, sejumlah truk terpaksa tidak melanjutkan perjalanan dan kendaraan dikandangkan petugas karena membahayakan keselamatan lalu lintas. Sejumlah truk juga ditemukan dalam kondisi tak layak jalan karena ban gundul serta bermasalah dalam fungsi rem. Razia ini akan terus dilakukan karena dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, sering terjadi kecelakaan lalu lintas di tol Purba Lenyi, salah satunya akibat kelalaian pengemudi truk termasuk adanya kelebihan muatan.